UMG Season 258, Biarkan Aku Mencoba Juga Dalam sekejap, gambar misterius yang Ye Yuan telah bangun dalam setahun, runtuh dengan ledakan. Bahkan Lin Lan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya juga. Dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah sosok yang menentang surga, bakatnya harus menjadi yang terbaik. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar mengerikan sampai seperti ini. Tapi dia berbeda dari yang lain. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan itu konyol, tetapi malah sangat terkejut di dalam hatinya. Seseorang yang bakatnya buruk sebenarnya bisa naik ke 33 surga. Selanjutnya, setelah naik, dia masih bisa begitu menantang surga. Hanya apa yang dia andalkan. Lin Lan sangat yakin bahwa Ye Yuan pasti tidak akan berhenti pada kekuatan ranah kultifasinya saat ini. Masa depannya sangat cerah. Menghadapi ejekan seperti tsunami ini, Ye Yuan sangat tenang. Dia tidak pernah peduli dengan tatapan orang lain dan juga tidak pernah merasa bahwa bakat bisa berarti apa-apa. Kecakapan yang diuji formasi susunan ini adalah ujian kondisi tubuh. Bakat semacam ini bersifat eksternal, itu alami. Bahkan jika Ye Yuan berkultifasi ke peringkat sembilan, itu tidak bisa berubah juga. Tetapi formasi aray tidak dapat mengorek beberapa hal intrinsik. Seperti kemampuan pemahaman, seperti kemauan. Dalam pandangan Ye Yuan, ini lebih penting daripada bakat. Selain itu, Ye Yuan menemukan bahwa bakat tidak dapat diubah. Bukankah afinitasnya tumbuh? Selama kekuatan jalur alkimianya meningkat, afinitasnya mungkin bisa tumbuh menjadi 50 atau 60 di masa depan. Baiklah, selesai tertawa juga. Tapi ini juga saatnya untuk menyelesaikan skor kita. Kakak magang senior Han, aku harus merepotkanmu untuk melakukannya. Setelah tertawa, tatapan Lu Zanyuan menjadi dingin saat dia berkata. Han Qianyun tersenyum dan berkata, Junior apprentice Broter Lu, membuatku membunuh orang seperti itu. Aku khawatir setelah hari ini, aku juga akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte surgawi. Dia, Han Qianyun, adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi luhur tanpa batas, pelindung sayap merah yang bermartabat. Dia benar-benar membunuh orang dengan bakat terburuk dalam sejarah. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu agak merendahkan dirinya sendiri. Skydeu Jadepit wajah Lu Zanyuan memerah lagi dan dia berkata, Magang senior saudara Han, meskipun bakat anak ini sangat buruk, kemampuannya dalam meracuni tidak lemah. Saya rasa dia seharusnya mendapatkan warisan jalur racun setelah naik. Kakak magang senior, bunuh dia dan aku akan memberimu sebotol Skydeu Jadepit itu. Mata Han Qianyun berkilat dan dia berkata sambil tersenyum, Ini yang kamu katakan. Skydeu Jadepit adalah barang prakelahiran, karena sangat berharga. Itu memiliki efek yang besar pada pembangkit tenaga listrik limitless sebelum Heavenly Stratum juga. Dapat dikatakan bahwa Lu Zanyuan mengeluarkan modal darah yang sangat besar untuk membunuh Ye Yuan. Aku mengatakannya, Lu Zanyuan mengertakan gigi dan berkata, Han Qianyun memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Wah, sampah sepertimu, aku awalnya meremehkan untuk mengambil tindakan. Tapi, demi Skydeu Jadepit, aku hanya bisa mengambil tindakan. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi menatap pelindung Mo dan berkata dengan dingin, Kamu membiarkan pria kekar itu menguji kemampuannya, bisakah kamu membiarkan aku mengujinya juga? Pelindung Mo tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Nak, berhenti berjuang. Dia tidak bisa melakukannya, apalagi, kamu. Baru saja, Yun King hanya menggunakan kekuatan 50%. Petik 2 Apa? Oh hanya menggunakan 50%. Ketika para asjender mendengar ini, Masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Seorang murid sekte luar berkultivasi selama 10 tahun, Hanya menggunakan kekuatan 50%, Dan melompati alam untuk mengalahkan pria kekar. Perbedaan ini terlalu besar. Aku tidak berbicara tentang dia, tapi dia. Tapi Yeyuan acuh-ta'acuh dan menunjuk Lu Zanyuan dan berkata sambil tersenyum. Apa? Dia? Dia ingin menantang Lu Zanyuan? Orang ini gila, kan? Dia pikir dia siapa? Seorang pria yang bakatnya sangat buruk sampai bahkan orang tuanya tidak mencintainya, Sebenarnya ingin menantang sekte dalam nomor 3. Saat Yeyuan berbicara, semua orang langsung meledak. Yeyuan saat ini adalah semut di tanah di mata mereka. Sementara Lu Zanyuan adalah naga banjir di langit. Kedua orang ini sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Tapi sekarang, semut ingin menantang naga banjir. Apakah pria ini lucu? Lu Zanyuan juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Wah, bakatmu buruk, apakah otakmu juga rusak? Atau apakah Anda ingin menggunakan winwar topel untuk melumpuhkan saya? Yeyuan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, Saya tidak akan menggunakan racun. Anda hanya perlu menekan ranah kultivasi Anda ke tingkat yang sama dengan milik saya. Petik 2 Lu Zanyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Wah, tahukah kamu siapa yang kamu tantang? Lupakan tentang menekan sama seperti Anda, Bahkan jika saya menekan untuk menurunkan surga sublim yang lebih rendah, Saya dapat menghancurkan Anda juga. Tentu saja, kamu tidak boleh menggunakan racun. Siapa Lu Zanyuan? Dia adalah murid pribadi pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven, Tiga pembangkit tenaga listrik Super Sekte Dalam. Sekarang, dia benar-benar ditantang oleh seekor semut. Dia merasa bahwa martabatnya ditantang. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, Kalau begitu, kamu setuju. Bukankah kamu ingin membunuhku? Saya akan memberi Anda kesempatan ini. Mari kita memiliki pertandingan hidup dan mati. Bagaimana? Ketika pelindung Mo dan Han Kianyun mendengar itu, Mereka berdua tersenyum. Bahkan di sisi ini, Ada gelak tawa yang menggelegar juga. Kata-kata Yeyuan saat ini terdengar seperti perjuangan di ranjang kematian. Lu Zanyuan juga tersenyum, Tersenyum sangat cerah. Oke, selama Anda tidak menggunakan racun, Jadi bagaimana jika saya setuju dengan Anda? Hanya berdasarkan bakatmu yang lebih rendah, Bisakah kamu masih mengaduk gelombang apapun? Lu Zanyuan melompat turun dan tiba di depan Yeyuan. Pertempuran hebat, akan segera dimulai. Tindakan Yeyuan adalah perilaku mencari kematian di mata semua orang. Bahkan jika dia menekan ranah kultifasinya, Tiga sekte teratas benar-benar bisa menyapu lapisan surgawi yang lebih rendah juga. Pelindung Mo memandang Han Kianyun dan berkata sambil tersenyum, Pit Giok Langit yang mencapai tangan muterbang. Han Kianyun juga tersenyum dan berkata, Junior Aprentis Broter Lu adalah Sundao fisik kelas 5 prakelahiran yang jarang terlihat, Kekuatannya dapat secara virtual membunuh peringkat yang sama. Hanya Su Lingfei dan Zengkyu Fei, Dua fisik dao yang aneh itu, Yang nyaris tidak bisa menekannya sedikitpun. Guru menunjukkan pilih kasih terhadapnya. Jika dia ingin membunuh dengan tangannya sendiri, Bagaimana saya bisa menghentikannya? Pelindung Mo tersenyum dan berkata, Kalau begitu, tebak berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan bocah itu. Han Kianyun tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Berapa banyak gerakan. Bukan instakil, Tak terkalahkan di peringkat yang sama tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Lebih jauh lagi, Dengan menekan wilayahnya, Pemahaman peraturan dari Junior Aprentis Broter Lu bukanlah yang bisa dibandingkan dengan semut. Pertempuran ini tanpa ketegangan sedikitpun. Pelindung Mo tersenyum dan berkata, Benar. Benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian bocah ini. Apakah dia tidak melihat pertarungan Yun King dan pria kekar itu? Dia sudah sangat kurang jika dibandingkan dengan pria kekar itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Junior Aprentis Broter Lu? Petik 2 Di sisi ini, Ye Yuan berkata kepada Yao King, Kakak Yao, Pinjam pedangmu untuk digunakan. Yao King melemparkan pedangnya dan berkata dengan cemberut, Kakak Ye, Kamu terlalu ceroboh. Winwar Topol sangat kuat, Itu sebabnya dia akan mewaspadaimu. Sekarang setelah Anda mengikat tangan dan kaki Anda sendiri, Apa yang akan Anda gunakan untuk bertarung dengan Senior Aprentis Broter Lu? Anda, Jika sesuatu terjadi, Bagaimana saya menjelaskannya kepada Tuan Luo? Ye Yuan menangkap pedang dan berkata sambil tersenyum, Jika aku mati dalam pertempuran, Begitu banyak orang dapat membuktikan bahwa aku membawa kehancuranku sendiri, Mengapa Senior Luo menyalahkanmu? Baiklah, Tidak perlu khawatir. Siapa yang harus Anda khawatirkan adalah orang itu. Jika saya membunuhnya, Saya rasa seluruh sekte akan terguncang, Kan? Luzanyuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha, Anak nakal, Saya menemukan bahwa Anda benar-benar memiliki bakat untuk komedi. Anda, Bunuh aku. Ye Yuan menganggup dan berkata, Itu benar, Bunuh kamu. Luzanyuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Selesai berbicara, Saat auranya dilepaskan, Aura itu menabrak Ye Yuan seperti matahari yang terik. Bab 2582, Dao hebat kembali ke satu. Sangat kuat. Ini adalah aturan yang, Bisa dikatakan setengah dari kekuatan dunia. Kekuatan ini benar-benar menghancurkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Meskipun Luzanyuan menekan wilayahnya ke surga kecil yang lebih tinggi, Kekuatannya mungkin bisa menyapu surga yang lebih rendah, kan? Tidak pada level yang sama-sama sekali. Yun King itu lemah seperti anak kecil di depan Luzanyuan. Saat Luzanyuan bergerak, Itu segera menimbulkan serangkaian seruan. Dibandingkan dengan Yun King, Luzanyuan seperti gelombang kekerasan yang bergejolak, Sementara Yun King hanya sedikit menetes. Keduanya tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama-sama sekali. Aturan matahari Luzanyuan sangat mendominasi. Triciliokosem hebat Sun yang palem. Melepaskan telapak tangan, Seolah-olah dunia ditembaki, Menjadi sangat menakutkan. Ye Yuan mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran, Disusun dan dikumpulkan, Dan dia berkata dengan dingin, Alam semesta. Saat domen terbentuk, Tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Ledakan. Keduanya bentrok dan sebenarnya seimbang. Polaritas ganda. Empat simbol. Enam kesatuan. Delapan diagram. Seni pedang Ye Yuan mirip dengan air sungai yang mengamuk, Membentang panjang dan tak terputus. Perubahan dalam seni pedang juga mengandung pepatah grid Dao. Dao melahirkan satu, Satu kelahiran dua, Dua kelahiran tiga, Tiga melahirkan banyak sekali kehidupan. Awal telah datang lagi, Dengan variasi tanpa akhir. Tidak peduli seberapa ganas dan mendominasi dia, Luzanyuan, Dia hanya bisa bertarung dengan Ye Yuan sampai kekuatan mereka seimbang. Orang-orang yang mengejek Ye Yuan sudah lama tercengang. Pertempuran sepihak yang awalnya benar-benar bertarung sampai mereka terkunci dalam pertempuran. Pedang Dao Ye Yuan selalu berubah, Ramah tamah dan riang, Sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu, itu sekte dalam nomor tiga, Sun Dao Pisik kelas lima prakelahiran. Tempat sampah benar-benar memahami pedang Dao ke alam seperti itu. Benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada fisik Dao, Bakat lebih rendah, Ini, Penilaian masuk ini hanyalah lelucon. Ini benar-benar mendapatkan ketenaran dan kesuksesan di seluruh dunia dalam satu pertempuran. Seni pedang Ye Yuan yang tak tertembus benar-benar menunjukkan pedang Dao secara ekstrim. Pedang Daonya tidak menindas orang dengan paksa dan juga hanya pada tingkat pertama dari aturan pedang Dao. Tapi penerapan pedang Daonya mencapai puncak kesempurnaan, Dunia yang membuat orang tercengang. Kecerdasan dalam berbagai taktik tergantung pada kecerdasan ibu. Oleh karena itu, Bahkan ketika menghadapi Luzanyuan yang kuat, Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sedikitpun. Protektor Mo dan Han Qianyun dua orang tercengang dengan takjub dari menonton. Apakah, Apakah orang ini benar-benar memiliki bakat yang lebih rendah-rendah? Seni pedang ini sepertinya belum berada di bawah Luo Yunxing, kan? Pelindung Mo berkata dengan terkejut. Heh, Lebih dari sekedar tidak di bawahnya. Jika Luo Yunxing menekan wilayahnya, Aku khawatir dia bukan tandingan orang ini. Aneh, Mungkinkah Grand Array penilaian ini benar-benar rusak? Orang ini benar-benar jenius. Han Qianyun juga mengatakan hal yang sama dengan terkejut. Melihat penampilan Yeyuan yang menakjubkan, Banyak orang mengira bahwa susunan besar rusak. Protektor Mo berkata, Saat ini, Itu tidak baik untuk Junior Apprentice Broterlu. Bocah itu terlalu stabil. Han Qianyun pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak perlu khawatir. Junior Apprentice Broterlu dia tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dia sudah memahami langkah itu. Pelindung Mo berkata dengan terkejut, Kamu berbicara tentang melahirkan Yin dari yang ekstrim. Han Qianyun tersenyum dan berkata, Apa lagi yang bisa terjadi? Pelindung Mo berkata dengan kaget, Jika dia memahami gerakan ini, Maka bocah itu akan dalam bahaya. Junior Apprentice Broterlu mungkin akan menggunakan jurus pembunuh. Benar saja, tepat pada saat ini, Luzanyuan berteriak marah, Aura mengesankan di tubuhnya meroket. Anak yang hebat, Aku meremehkanmu. Kemampuan Anda untuk berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sangat bagus. Tapi itu berakhir di sini. Sundao Pisik kelas 5 prakelahiran saya bukan lelucon. Petik 2 Luzanyuan berteriak keras dan berkata, Hati-hati. Yang ekstrim melahirkan Yin. Grand Heaven yang melancoli Cloud Hand. Yang ekstrim tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah yang ekstrim melahirkan Yin. Ini adalah logika yang sama dengan ketangguhan yang ekstrim melahirkan kelembutan. Hanya saja aturan kekuatan matahari ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih tinggi dari ketangguhan ekstrim melahirkan kelembutan. Setelah gerakan ini dilepaskan, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidak peduli seberapa sempurna ilmu pedang Yeyuan, itu juga tidak mungkin untuk memblokir kekuatan kuat semacam ini. Sayang sekali, langkah ini terlalu kuat. Yeyuan mungkin tidak akan bisa memblokirnya. Orang ini terlalu arogan, bersikeras menyinggung nomor 3 sekte dalam. Kalau tidak, dengan kekuatannya, sekte itu pasti menginginkannya. Menantang bakat atas superior dengan bakat bawah-bawah, Yeyuan bisa cukup bangga juga. Ketika banyak orang melihat gerakan Luzan Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan tempur Yeyuan membuat mereka merasa seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Itu membuat mereka melihat harapan juga. Hanya saja pertarungan hidup dan mati ini pada akhirnya masih Luzan Yuan yang menang. Namun, Yeyuan hanya tersenyum dingin dan berkata, Yang ekstrim yang melahirkan yin, hanya membawa jejak kekuatan yin yang ekstrim. Itu saja. Anda masih terlalu jauh dari harmoni yin yang. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut yin dan yang saling melengkapi. Alam semesta terbentuk secara alami. 8 Diagram 6 Kesatuan 4 Simbol Polaritas ganda Uni Ayat Awalnya, teknik pedang Yeyuan berubah dari sederhana menjadi kompleks, tak tertandingi indah. Tapi sekarang, teknik pedang Yeyuan berubah dari kompleks menjadi sederhana, Kembali ke kesederhanaan aslinya, kembali ke alam semesta, lagi. Proses ini bukanlah proses regresi, tetapi mengandung pepatah grid dao. Mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, menghasilkan banyak sekali kehidupan. Berali dari kompleks ke sederhana, grid dao kembali ke satu. Yin dan yang saling melengkapi, alam semesta. Terbentuk secara alami. Pedang dao juga merupakan dao besar yang mengembangkan langit dan bumi. Kekuatan dalam hal ini meningkat secara eksponensial. Bahkan jika lapisan surgawi yang lebih agung ada di sini, mereka mungkin tidak dapat memblokir serangan Yeyuan ini juga. Di tribun, sekelompok pelindung tiba-tiba berdiri, menatap Yeyuan dengan wajah heran. Menakjubkan, kemampuan pemahaman bocah ini benar-benar jarang terlihat di dunia. Menyuntik dao besar dengan pedang dao, pedang dao ini seharusnya menjadi pemahamannya sendiri. Alam semesta terbentuk secara alami, memotong semua perlawanan. Petik 2. Mendesah. Pemahaman Luzanyuan tentang dao tidak dapat dibandingkan dengan Yeyuan bahkan jika dia mencambuk kudanya. Disparitas. Disparitas. Orang yang mengerti pedang bisa melihat melalui ketajaman pedang ini dengan sekali pandang. Mulai dari yang sederhana hingga yang rumit, banyak orang bisa melakukannya. Tetapi kekuatan untuk beralih dari kompleks kesederhana sangat luar biasa, kesulitannya juga meningkat secara eksponensial. Tanpa pemahaman yang sangat mendalam tentang dao, tidak ada cara untuk menggunakan gerakan ini sama sekali. Hanya untuk melihat Yeyuan melepaskan pedang, keganasan pedang ini secara langsung membelah kekuatan tangan awan surga yang melankolis agung dan mendarat di tubuh Luzanyuan. Of! Luzanyuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Dia dikalahkan. Namun, itu belum berakhir. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Yeyuan tidak berhenti, pedang panjang itu mengikuti seperti bayangan, mengikuti tepat setelahnya. Ekspresi Luzanyuan berubah liar, perasaan bahaya muncul di hatinya. Hanya saja dia sudah terluka saat ini dan hanya bisa menahannya dengan paksa. Ledakan. Pedang lain. Luzanyuan langsung dikirim terbang. Jika bukan karena dia menjadi alam kultivasi utama yang lebih tinggi, esensi surgawinya yang sangat tebal, pedang itu sebelumnya akan mengambil nyawanya. Hanya saja Yeyuan jelas tidak memiliki niat untuk melepaskannya, setiap pedang lebih cepat dari yang terakhir. Luzanyuan didorong ke batasnya dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Ledakan. Dia tidak ragu sedikitpun, langsung membuka semua kekuatannya, dan dia meraung dengan marah, sialan, aku akan membunuhmu. Luzanyuan saat ini sudah benar-benar mengamuk. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah dari sampah bakat yang lebih rendah dalam pertarungan yang adil. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Bab 2583, mungkin, dia menemukanku menyenangkan mata. Dong. Detik sebelumnya, Luzanyuan memiliki sikap mengancam. Detik berikutnya, dia jatuh dari langit dan kejang-kejang tanpa henti. Spasme, lagi. Semua orang bahkan tidak tahu kapan dia diracuni. Ketika Luzanyuan terbang dari pegangan, semua orang berpikir bahwa Yeyuan pasti sudah mati. Tapi dalam sekejap, dia kejang. Namun di detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Yeyuan mengacungkan pedang panjangnya dan menikam ke arah Luzanyuan seperti kilat. Dia akan membunuh. Wajah pelindung Mo dan Han Kianyun sangat berubah dan mereka berseru serempak, kamu berani. Kedua orang ini tidak ragu sama sekali, menunjukkan teknik gerakan mereka dan berubah menjadi dua panah tajam yang bergegas. Dua lapisan surgawi luhur tanpa batas yang perkasa, kecepatan mereka bisa dibayangkan. Tapi sayangnya, mereka cepat, tapi Yeyuan lebih cepat dari mereka. Yeyuan melepaskan aturan spasialnya, teknik gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dua pelindung hebat, dia memiliki keunggulan karena dia lebih dekat dengan Luzanyuan. Puci. Pedang Yeyuan ini langsung menyerang vital. Luzanyuan meninggal. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pada hari penilaian masuk, seorang pria yang belum memasuki sekte, dia benar-benar membunuh nomor tiga sekte dalam. Ini terlalu sombong. Terlalu mendominasi. Terlalu mencari kematian. Mereka mengatakan bahwa itu adalah pertempuran hidup dan mati, tetapi semua orang tidak menganggapnya serius sama sekali. Awalnya, itu adalah pembunuhan sepihak. Bagaimana semut bisa menjadi lawan naga raksasa yang berjingkrak di langit? Namun, semut ini menginjak-injak naga raksasa sampai mati. Semua orang tertangkap basah. Dua pelindung stratum surgawi luhur tanpa batas yang hebat juga terlambat untuk diselamatkan. Aturan spasial, pelindung Mo berkata dengan terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kecepatannya, bahkan jika dia agak jauh dari Luzanyuan, dia juga bisa menyelamatkannya. Tapi siapa yang tahu bahwa kecepatan Yeyuan sangat cepat? Tidak ada yang bisa mengira bahwa selain pedang daunnya yang tak tertandingi, aturan spasial Yeyuan juga sangat tangguh. Dalam pertempuran dengan Luzanyuan, Yeyuan hanya menggunakan aturan pedang daun dari awal hingga akhir. Bisa dilihat betapa kuatnya pedang daun miliknya saat ini. Dan aturan spasial memiliki efek yang tidak terduga pada saat terakhir. Tatapan Han Qianyun gelap saat dia berkata dengan marah cemberut, Kamu, sangat bagus. Anda belum memasuki sekte dan sudah berani membunuh murid sekte dalam sekte surgawi, sungguh berani. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Ada ribuan orang yang bersaksi di sini bahwa Luzanyuan mengatur pertempuran hidup dan mati denganku. Apa salahnya aku membunuhnya? Han Qianyun berkata dengan senyum dingin, penghinaan. Status apa yang dimiliki junior apprentice Broterlu? Menurut Anda siapa Anda? Semut dengan bakat yang lebih rendah juga berani membandingkan dengan junior apprentice Broterlu dengan napas yang sama. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Ya, aku semut. Tapi dia mati di tangan saya, semut ini. Han Qianyun berkata dengan sangat marah, Sampah. Itu kamu yang berbahaya dan licik, Menggunakan racun untuk melumpuhkan junior apprentice Broterlu. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, Bagaimanapun, kamu hanya menolak untuk melihat alasan. Semua orang melihat bahwa dia lah yang melanggar aturan terlebih dahulu. Saya pikir jika saya yang terbunuh sekarang, Kalian mungkin akan mengatakan, Layani dia dengan benar, dengan sangat tenang, kan? Petik 2 Han Qianyun tersenyum dingin dan berkata, Begitulah. Hari ini, Bahkan Kaisar Giyok tidak bisa menyelamatkanmu juga. Selesai berbicara, Aura stratum surgawi sublim tanpa batas di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Wajah semua orang berubah. Tapi Yeyuan acuh tak acuh dan menatap pelindungmu dan berkata, Aku menang. Jadi bisakah saya memasuki sekte sekarang? Petik 2 Pelindungmu mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu bodoh? Membunuh Junior Apprentice Broterlu, Anda sebenarnya masih ingin memasuki sekte surgawi aman bela diri. Anda mungkin tidak tahu bahwa dia adalah murid pribadi Elder Sivayu. Dan Penatua Sivayu adalah pembangkit tenaga listrik surga berdaulat Giyok. Apa yang dikatakan Junior Apprentice Broterhan benar? Bahkan jika Kaisar Langit datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu juga. Ascender semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Yeyuan terlalu impulsif. Mundur selangkah dan itu akan menjadi langit biru yang tak berujung, bertahan untuk sementara waktu dan itu akan menjadi perairan yang mulus. Perbedaan status mereka dari perbedaan batin terlalu besar. Bahkan jika Yeyuan membunuh Luzanyuan, hanya ada jalan yang menuju kematian juga. Semua orang tahu bahwa Yeyuan benar. Tapi siapa yang akan berbicara alasan dengan dia? Apakah begitu? Lalu aku bertanya-tanya apakah benda ini bisa menyelamatkan hidupku. Yeyuan tersenyum tipis dan mengeluarkan token. Itu justru token pelindung sayap hijau. Token sayap hijau. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki token sayap hijau? Pelindung Mo berseru kaget. Yeyuan berkata dengan dingin, token ini secara alami diberikan oleh Senior Luo. Setelah selesai berbicara, Yeyuan mengangkat tangannya sedikit dan melemparkan token ke pelindung Mo. Pelindung Mo memeriksa token dan menemukan bahwa memang ada informasi identitas Yeyuan di dalamnya. Ada juga branding indera surgawi Luo Yunxing di dalam. Itu benar sekali. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak magang Senior Luo menyerahkan token pelindung sayap hijau ke lapisan surgawi yang lebih rendah? Kemampuan apa yang kamu miliki? Pelindung Mo tidak bisa mempercayainya. Tatapan Han Kianyun juga berubah tajam, adegan terbalik ini mengejutkannya. Sampah berkemampuan rendah menjadi pelindung sayap hijau sekte dengan goyangan tubuhnya. Statusnya bahkan setingkat lebih tinggi darinya. Apa, pelindung sayap hijau? Stratum surgawi yang lebih rendah, Luo Yunxing memberikan token sayap hijau kepadanya. Orang ini tidak akan mengambilnya, kan? Hal semacam ini terlalu fantastis. Pelindung dan murid Marsial Sekur Sekte Surgawi semuanya terkejut sampai mereka tidak bisa lebih terkejut lagi. Pelindung sayap ungu Marsial Sekur Sekte Surgawi yang bertanggung jawab untuk membimbing para ascender baru memiliki hak untuk secara langsung memberikan otoritas pelindung sayap hijau. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Itu tidak biasa. Beberapa ascender sangat ulet dan mampu bertahan di empat wilayah surgawi yang besar dan bahkan mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas. Hanya untuk orang seperti itu pelindung sayap ungu akan memberikan token sayap hijau, membiarkan mereka langsung menjadi pelindung sayap hijau. Tapi Ye Yuan hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah sekte. Ye Yuan hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, dia bahkan adalah stratum surgawi yang lebih rendah dengan bakat yang lebih rendah. Apa hak yang dia miliki? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Bagaimana saya tahu? Mungkin, Senior Luo menganggapku enak dipandang. Percaya pantatku. Menemukan Anda menyenangkan mata dan memberikan token sayap hijau kepada Anda. Orang harus tahu, hanya dengan mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas, seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi pelindung. Ada pun pelindung sayap hijau, tidak hanya kekuatan seseorang harus mencapai surga sublim tanpa batas atas, mereka bahkan harus memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Orang yang baru saja naik ini belum memberikan kontribusi terkecil. Karena kultivasinya bahkan hanya stratum surgawi yang lebih rendah. Luo Yunxing benar-benar memberikan token yang begitu penting padanya. Bingung. Terkejut. Murung. Di sekte surgawi aman bela diri, seseorang harus bertahan setidaknya beberapa ribu tahun untuk mendapatkan token sayap hijau. Tapi Ye Yuan benar-benar mendapatkannya bahkan sebelum memasuki sekte. Pelindung mau memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal jika kamu memiliki token sayap hijau? Apakah sangat menarik berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau seperti ini? Dia ingin menendang kaki ke wajah Ye Yuan sekarang. Jelas Ye Yuan memiliki token sayap hijau, tapi dia ingin membalikkan sekte surgawi aman bela diri sebelum mengeluarkannya. Orang ini melakukannya dengan sengaja, kan? Saat ini, bagaimana dia harus membersihkan kekacauan ini? Pelindung mau tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, lihat reaksi mereka. Pelindung mau terkejut dan mau tak mau menoleh untuk melihat sisanya. Benar saja, ekspresi wajah setiap orang sangat mempesona hingga ekstrim. Saya awalnya berencana memasuki sekte terlebih dahulu. Saya akan menunggu senior Luo kembali sebelum berbicara. Tapi Luzanyuan ini memprovokasi saya berulang kali. Baru saja, dia bahkan ingin membunuhku dengan cara yang mencolok. Mungkinkah dia tidak seharusnya dibunuh? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2584, dibunuh dengan baik. Masalah ini sangat besar, itu sudah bukan yang bisa saya tangani. Saya akan melaporkannya ke Master Sekte untuk menangani masalah ini secara pribadi. Pelindung mau berkata dengan suara serius. Tidak peduli apa, Ye Yuan pelindung sayap hijau ini nyata. Pangkatnya bahkan di atas miliknya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, apa saja? Pelindung mau berkata dengan suara keras. Penilaian masuk ditangguhkan. Setelah saya melaporkan masalah ini kepada Master Sekte Paman Beladiri, saya akan membuat keputusan lagi. Suaranya belum memudar ketika aura menakutkan tiba-tiba turun. Seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba dari cakrawala dengan melolong, kesombongannya membubung ke langit. Siapa yang membunuh murid orang tua ini? Suara gemuruh itu bergetar sampai semua orang hampir tidak bisa berdiri teguh. Penatuasi. Menguasai. Pelindung modan Han Kianyu berseru pada saat bersamaan. Orang ini tepatnya adalah Tuan Lu Zanyuan dan Han Kianyun, tetua surga berdaulat surga dari Sekte Surgawi, Si Feiyu. Saat surga berdaulat giok muncul, semua orang ditekan sampai mereka merasa sulit bernapas. Terlalu kuat. Pria tua berpakaian hitam itu mendarat di tanah. Melihat mayat Lu Zanyuan, dia sangat marah. Kianyun, siapa yang membunuh Zanyuan? Si Feiyu berkata dengan marah. Han Kianyun menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, ini dia. Si Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, lambang surgawi yang lebih rendah. Hanya orang seperti dia yang bisa membunuh Zanyuan. Mungkinkah dia jenius tak tertandingi yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun? Petik 2. Ekspresi Han Kianyun jelek saat dia berkata dengan canggung, tidak, dia memiliki bakat yang lebih rendah-rendah. Selanjutnya, afinitasnya hanya empat poin. Namun, caranya menggunakan racun telah mencapai puncak kesempurnaan. Junior apprentice broter tiba-tiba lengah dan dilumpuhkan olehnya menggunakan winwar topel. Petik 2. Tatapan si Feiyu berubah muram dan dia berkata dengan suara dingin, lalu apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak membalaskan dendam saudara magang junior Anda? Petik 2. Han Kianyun berkata dengan senyum pahit, kakak magang senior Luo memberinya token sayap hijau. Bocahnya sekarang menjadi pelindung sayap hijau. Petik 2. Apa, omong kosong, Luo Yunxing ini menjadi semakin liar beberapa tahun ini. Memberikan token sayap hijau ke lapisan surgawi Luo Yunxing, dan dia bahkan memiliki bakat yang lebih rendah, apa yang dia coba lakukan. Petik 2. Si Feiyu sangat marah. Yang lain semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Pencegahan surga berdaulat giyok terlalu kuat. Tidak perlu peduli padanya, lapisan surgawi yang lebih rendah, bakat yang lebih rendah, dia tidak layak untuk memiliki token sayap hijau sama sekali. Kianyun, lakukanlah. Si Feiyu tidak tertandingi dan mendominasi. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa, langsung menghukum mati Yeyuan. Bahkan jika itu adalah token sayap hijau, dia juga tidak memikirkannya. Tatapan Yeyuan berubah dingin, dan dia berkata sambil mencibir, dirimu yang terhormat sangat menakjubkan. Alis Si Feiyu sedikit berkerut dan dia berkata, Wah, beranikah kamu berbicara dengan orang tua ini seperti ini? Yeyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Mengapa? Anda sudah ingin membunuh saya? Mungkinkah Anda masih ingin Yey ini dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Anda? Apakah kepala Anda rusak karena usia lanjut Anda juga? Petik 2 His Suara serangkaian udara dingin yang ditarik datang dari sekitar, orang ini benar-benar gila. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovere in Heaven. Huhu, anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Apakah Anda berpikir bahwa dengan Luo Yunxing mendukung Anda, Anda dapat bertindak sembarangan tanpa mempedulikan siapapun? Biarkan aku memberitahu Anda, dia bukan apa-apa di depan orang tua ini. Anda memainkan trik dan membunuh Zanyuan. Jadi kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Si Feiyu berkata dengan senyum dingin. Sebagai pembangkit tenaga listrik Jade Sovere in Heaven, setiap tindakan dan gerakan si Feiyu membawa tekanan luar biasa pada laser Sublime Heavens ini. Ketika dia berbicara tentang membunuh orang, semua orang hampir pingsan. Oh, begitu. Marsial Paman si benar-benar semakin sombong. Kamu bahkan bisa membunuh pelindung sayap hijau tanpa izin sekarang. Tepat pada saat ini, suara santai terdengar. Ekspresi Han Qianyun dan pelindung mau berubah dan mereka berteriak kaget, Luo Yunxing. Itu hanya untuk melihat seseorang berjalan keluar dengan pedang di belakang punggungnya. Siapa lagi kalau bukan Jade Fesswortsman, Luo Yunxing. Melihat Luo Yunxing kembali, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Tekanan yang dibawa oleh pembangkit tenaga listrik Jade Sovere in Heaven kepadanya terlalu besar. Tatapan si Feiyu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Huh. Sebagai seorang penatua, mungkinkah lelaki tua ini bahkan tidak bisa menghukum. Men, Anda, Anda menerobos. Si Feiyu berbicara di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa aura Luo Yunxing tidak sepenuhnya benar. Itu jelas telah melampaui lapisan surgawi luhur tanpa batas dan mencapai lapisan surgawi berdaulat diok. Kejutan ini sama sekali tidak berarti. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, Dalam satu tahun ini, saya menantang dua belas cabang sekte surgawi jade truee berturut-turut dan bertarung dengan 28 pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tanpa batas satu demi satu, nyaris melarikan diri dengan hidup saya berkali-kali, membunuh enam jade truee heavenly. Pelindung sekte, saya akhirnya menembus lapisan kertas kaca jendela ini. Petik 2 Surga luhur tanpa batas hingga surga berdaulat diok adalah punggung bukit yang besar. Bahkan jika Luo Yunxing sangat berbakat, dia juga terjebak selama bertahun-tahun. Soal menyelinap menyerang Green Bull tahun kali ini benar-benar membuat Luo Yunxing marah. Dia membunuh orang-orang sekte jade truee sampai mereka benar-benar dikalahkan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah pertempuran sengit, dia benar-benar mematahkan belenggu dan menembus ambang besar ini. Ekspresisi Fei Yu sangat jelek. Dia tidak menyukai arogansi dan keras kepala Luo Yunxing sejak awal dan sangat menekannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pang ini benar-benar menerobos ke surga berdaulat diok sekarang dan sejajar dengannya sekarang. Selamat, Luo Senior, Ye Yuan berkata dengan tulus. Sebenarnya, jika bukan karena Luo Yunxing, Ye Yuan mungkin sudah turun gunung sebelumnya. Pelindung sayap hijau apapun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Hanya saja Luo Yunxing bersembunyi di negara timur selama 10 tahun untuk memintanya. Jika dia pergi dari sini dan sekarang, itu terlalu merendahkan harga diri Luo Yunxing. Luo Yunxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Omong-omong, saya masih harus berterima kasih, Saudara Ye. Jika bukan karena Anda memberi saya beberapa hal itu, saya mungkin benar-benar tidak dapat kembali kali ini. Apalagi berbicara tentang menerobos ke jade soverein heaven listratum. Petik 2 Luo Yunxing terlalu berlebihan kali ini, hampir menghasut seluruh kekuatan sekte surgawi jade true. Sekte surgawi jade true bahkan memobilisasi pembangkit tenaga listrik surga berdaulat diok, ingin menebangnya. Sangat disayangkan bahwa gerakan dan jejak Luo Yunxing sulit dipahami dan dirahasiakan, satu orang bertempur sebagai gerilya, meninggalkan mereka dimanapun untuk memulai. Namun meski begitu, menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama, Luo Yunxing juga lolos dari kematian berkali-kali. Meskipun beberapa mainan yang Ye Yuan lemparkan kepadanya tidak memiliki banyak efek pada lapisan surgawi luhur tanpa batas, mereka memang memiliki efek yang tidak terduga. Sama seperti Winward Toppel, itu hanya perlu melumpuhkan sedikit itu pada saat yang genting. Menghadapi seorang ahli seperti Luo Yunxing, itu benar-benar fatal. Percakapan dua orang itu mirip dengan guntur di telinga para pengamat. Luo Yunxing yang sudah menerobos ke jade soverein heavenly stratum sebenarnya memanggil Ye Yuan sebagai saudaranya. Sepertinya token sayap hijau ini benar-benar tidak diberikan. Hanya saja hak apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki bakat lebih rendah untuk membuatnya dianggap begitu tinggi. Hanya berdasarkan dia yang bisa mengalahkan Luzan Yuan di peringkat yang sama. Tidak cukup? Bukan. Kakak Ye, jangan panggil aku senior Luo di masa depan juga. Jika Anda tidak keberatan, panggil saya kakak Luo. Luo Yunxing berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak sok, menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kakak Luo. Luo Yunxing tertawa keras dan berkata, kakak yang baik. Serahkan masalahmu pada kakakmu. Luzan Yuan ini, saya sudah menemukan dia tidak menyenangkan mata untuk waktu yang sangat lama. Terbunuh dengan baik. Saya memang tidak salah menilai sesuatu. Temperamen saudara Ye sangat cocok dengan seleraku. Luo Yunxing. Hahaha. Marsial Paman Si. Oh tunggu. Senior Apprentice Brother Si. Aku melindungi Ye Yuan. Jika Anda tidak merasa senang tentang itu, mari kita bertarung sekarang, bagaimana? Bab 2585, jika itu dapat menenangkan hati Ye Yuan, itu sangat berharga. Sebagai pendekar pedang, mereka arogan dan pantang menyerah, keinginan mereka membubung ke langit. Mereka paling tidak tahan melihat ketidakadilan di dunia ini. Luzan Yuan sangat arogan dan mendominasi sekte dengan mengandalkan fakta bahwa ada Si Feiyu yang mendukungnya. Luo Yunxing tidak tahan melihatnya dan bergerak untuk memberinya pelajaran beberapa kali. Justru karena inilah Si Feiyu sangat tidak senang padanya. Memukul muridnya, itu menamparkan wajahnya. Omong-omong, Si Feiyu silsila ini benar-benar turun dari silsilah yang sama. Dari Si Feiyu ke Luzan Yuan, lalu ke Luzuo, mereka semua memiliki kebajikan yang sama. Sombong. Kasar dan tidak masuk akal. Hanya saja di masa lalu, Luo Yunxing mewaspadai kekuatan Si Feiyu dan tidak bisa terlalu berlebihan. Namun, Luo Yunxing tidak menyangka bahwa Ye Yuan bahkan lebih mengesankan darinya. Dia benar-benar membunuh Luzan Yuan begitu saja. Temperamen semacam ini yang tidak ragu-ragu dan tidak takut akan kekuatan, sangat cocok dengan seleranya. Hanya saja di sisi itu, wajah Si Feiyu ditampar berulang kali, dia sudah lama berada di samping dirinya sendiri dengan amarah. Muridnya terbunuh. Sekarang, dia bahkan mengatakan terbunuh dengan baik. Apakah dia benar-benar menganggapnya, pena tua ini, untuk diremehkan? Bagus-bagus-bagus. Orang tua ini ingin melihat bagaimana anak muda harus ditakuti. Si Feiyu mengatakan tiga, baik berturut-turut. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Saat aura mengesankan dari surga berdaulat giyok dilepaskan, tekanan mengerikan langsung menyelimuti Luo Yunxing. Surga penguasa giyok tengah. Wajah Luo Yunxing tidak berubah, pedang yang mengarah ke tubuhnya melonjak ke langit. Meskipun dia adalah alam kecil yang lebih rendah dari Si Feiyu, niat bertarung Luo Yunxing merobek Cakrawala. Dua ahli surga berdaulat giyok yang hebat saling berhadapan, wajah semua orang berubah satu demi satu. Lima wilayah surgawi besar, mereka yang mampu mencapai surga berdaulat giyok adalah Raja Feodal suatu wilayah. Terlepas dari sekte mana, status mereka sangat tinggi. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Tapi, begitu mereka bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Tanpa menunggu siapapun untuk menginstruksikan, semua orang mundur jauh satu demi satu, takut terlibat. Astaga! Sosok Luo Yunxing tiba-tiba menghilang. Dia sebenarnya yang pertama bergerak. Gemuruh. Keduanya saling bertukar pukulan, langsung bertarung hingga pasir dan batu berterbangan kemana-mana, bumi berguncang dan gunung bergoyang. Di puncak Tianhui, ada hamparan gurun. Hanya saja meskipun Luo Yunxing adalah alam kecil yang lebih rendah dari Si Feiyu, dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun. Pelindung Mo menatap tercengang dengan mulut ternganga dan berkata dengan kaget, niat pedang kakak senior magang Luo mengepul ke langit. Saat dia memasuki Jade Soverein, dia bertarung dengan Eldersi sampai kekuatan mereka seimbang. Dia sudah menjadi seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda dari kita. Sementara tatapan Han Qianyun berkedip, jelas merasa tidak enak. Ketika seseorang di sekitar mereka tiba-tiba melompati gerbang naga, menjadi seseorang yang berdiri di atas masa. Hanya mereka sendiri yang tahu kesedihannya. Kedua orang itu berada di tengah pertempuran sengit ketika tiba-tiba, seberkas cahaya pedang terbang dari balik cakrawala. Ledakan. Ledakan keras datang, langsung membuat kedua orang itu terbang. Setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak bijaksana datang dari langit. Melihat orang ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah, langsung membungko. Bahkan seseorang yang sebangga Luo Yunxing juga membungko memberi hormat. Memberi hormat kepada Master Sekte. Ye Yuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar membuat Master Sekte khawatir. Pada saat ini, wajahnya yang tampan seperti batu giyok yang diukir, ekspresinya tertahan. Sekali melihat dan jelas bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Pria parubaya itu berkata dengan suara serius, Huh! Dua jade Sovereign Heavens yang hebat benar-benar meledak di depan gerbang gunung mereka sendiri, di mana rasa kesopanan. Apakah kalian masih memiliki saya, Master Sekte ini, di mata anda? Jelas, dia agak kesal dengan perselisihan internal orang-orangnya sendiri. Si Fei Yu bertindak seperti penjahat yang menggugat korban terlebih dahulu sebelum dia dituntut. Buru-buru berkata, Master Sekte, tolong selidiki. Luo Yunxing ini mengambil dari entah di mana, dia membunuh murid tercinta lelaki tua ini bahkan sebelum memasuki Sekte. Orang ini sebenarnya masih mengatakan bahwa itu terbunuh dengan baik. Orang tua ini marah, itu sebabnya aku bertarung dengannya. Menekan dua ahli perkasa, Master Sekte tidak marah seperti sebelumnya lagi. Dia memberi Luo Yunxing pandangan sekilas, tanda persetujuan muncul di tatapannya saat dia berkata, Tidak buruk, Yunxing. Luo Yunxing berkata, Terima kasih, Master Sekte, atas pujianmu. Master Sekte berkata dengan dingin, Karena kamu sudah memasuki jade Sovereign, kamu adalah tetua Sekte surgawi. Saya akan mengadakan upacara penganugerahan untuk Anda di lain hari. Hanya saja, bukankah seharusnya ada penjelasan untuk masalah hari ini? Luo Yunxing berkata dengan dingin, Lu Zanyuan mencari kematian, tidak perlu menjelaskan apapun. Terlebih lagi, dalam pandangan Yunxing, jika kematian Lu Zanyuan dapat menenangkan hati Yeyuan, itu sangat berharga. Anda, Luo Yunxing, di sampingnya, Si Feiyu hampir meledak karena marah. Ini mengatakan bahwa muridnya mati sia-sia begitu saja. Wajahnya ditampar sia-sia begitu saja. Selain itu, itu bahkan ditampar oleh lapisan surgawi yang lebih rendah. Di mana dia, pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok ini, akan meletakkan wajahnya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang juga. Mereka semua tahu bakat Yeyuan, meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Yeyuan mengejutkan. Bakatnya ditempatkan di sana, ada ruang terbatas untuk perbaikan. Tapi Luo Yunxing mengatakan bahwa selama itu menenangkan hati Yeyuan, satu kematian Lu Zanyuan tidak masalah sama sekali. Arti kata-kata itu mengatakan bahwa, jika dia mati, dia mati sia-sia. Master Sekte, dengarkan, apa yang dia maksud dengan itu? Zanyuan adalah sun pisik kelas 5 prakelahiran. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke surga berdaulat giyok di masa depan. Kematiannya sebenarnya hanya demi menjilat dengan sampah bakat yang lebih rendah. Si Fei Yu memarahi dengan tajam. Sekte Master juga sedikit mengernyit dan menatap Yeyuan dan berkata, bakat lebih rendah. Si Fei Yu mengedipkan mata, Han Kianyu mengerti maksudnya dan buru-buru berkata, melapor ke Sekte Master, Yeyuan sudah melewati formasi susunan sekarang dan tidak memiliki fisik dao. Bakatnya lebih rendah-rendah, dan afinitasnya hanya 4. Petik 2. Alis Sekte Guru dirajut bersama. Saat ini, dia agak merasa bahwa Luo Yun Xing melampiaskan perasaannya yang terpendam dengan dalih tertentu. Yun Xing, masalah ini bukan masalah sepele. Ini menyangkut perasaan orang-orang Sekte. Jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan, Master Sekte ini pasti akan menghukum Anda dengan berat. Nada Sekte Guru juga menjadi serius. Saat si Fei Yu mendengar, dia sangat gembira di dalam hatinya. Kedua orang ini sangat arogan, lihat bagaimana kalian masih bisa sombong. Luo Yun Xing acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika sun fisik kelas 5 prakelahiran? Aku, Luo Yun Xing, hanyalah fisik dao kelas 3, bukankah aku juga melangkah kejade Sovereign Heavenly Stratum sekarang? Sebaliknya, Sekte tersebut merekrut cukup banyak murid fisik dao kelas 5, tetapi berapa banyak yang bisa masuk ke surga penguasa Giok. Oleh karena itu, bakat tidak berarti segalanya. Si Fei Yu mencibir dan berkata, kamu memutarbalikan logika untuk memenangkan argumen. Luo Yun Xing benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, ketika saya berada di True Yang Heavenly Domain, saya mendengar secara kebetulan bahwa negara kecil di timur memiliki seorang ascender yang benar-benar menyempurnakan pil surgawi dengan satu titik afinitas. Jadi saya pergi untuk menanyakannya. Kemudian, saya berbaring di timur selama 10 tahun, mengamati Ye Yuan, dan melihat pertumbuhan dan kebangkitannya dengan mata kepala sendiri, mengolah pil surgawi tingkat 1 secara ekstrim. Jenius seperti itu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Lu Zanyuan itu. Tunggu, kamu mengatakan bahwa alasan kamu memberikan token sayap hijau kepadanya adalah karena dia tahu cara memurnikan pil. Si Fei Yu tiba-tiba berkata. Luo Yun Xing berkata dengan dingin, tepat. Hahaha. Si Fei Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini benar-benar membuat orang mati karena tertawa. Seorang pria yang afinitasnya hanya 4 poin mengolah pil surgawi kelas 1 secara ekstrim. Ekstrim ini juga terlalu tidak berharga, kan? Tunggu sebentar. Sekte Master tiba-tiba berbicara, baru saja, Anda mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu titik afinitas. Karakter seperti apa Sekte Master itu? Informasi penting dalam kata-kata dua orang ini ditangkap olehnya dengan sangat cepat. Luo Yun Xing tersenyum ringan dan berkata, itu benar. Ketika Ye Yuan baru saja naik, dia hanya memiliki satu poin afinitas. Tapi dia punya 4 poin sekarang. Sekte Master, pentingnya ini tidak perlu saya katakan lagi, kan? Petik 2 Bab 2586, Anda tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan saya. Afinitasnya benar-benar meningkat. Afinitas adalah bawaan. Bagaimana mungkin bisa meningkat? Luo Yun Xing ini mulai berbicara omong kosong untuk menyelamatkan hidupnya. Saat kata-kata ini keluar, itu secara alami menyebabkan kejutan. Mata Sekte Guru juga sedikit menyipit, mengungkapkan keterkejutan. Pada saat ini, Qin Sun tiba-tiba berkata, Luo Yun Xing, kata-katamu menghina kami para alkemis surgawi. Jika bahkan afinitas satu poin dapat memurnikan pil surgawi, bukankah kita, orang-orang ini, akan menjadi lelucon. Afinitas adalah ambang terbesar bagi para alkemis surgawi. Banyak ascender adalah alkemis di alam bawah sebelumnya tetapi tidak punya pilihan selain menyerah setelah naik. Luo Yun Xing tersenyum dan berkata, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata saatnya untuk melihat seberapa berharganya seseorang. Jika Tuan Qin merasa Yun Xing sedang bercanda, kenapa kalian tidak bertanding saja? Ketika Qin Sun mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, Luo Yun Xing, Anda menjadi lebih dan lebih merendahkan. Orang tua ini adalah alkemis surgawi kelas 3 yang bermartabat. Seberapa mulia status saya, Anda meminta saya untuk bersaing dalam alkimia dengan sampah afinitas empat poin. Meskipun Luo Yun Xing sudah menjadi pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven, Qin Sun tidak merasa rendah diri di depannya. Status alkemis surgawi kelas 3 di sekte itu terlalu tinggi. Dia bisa duduk sejajar dengan para tetua. Luo Yun Xing tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, karena Tuan Qin menolak untuk bersaing, apa yang akan kamu lakukan? Qin Sun memikirkannya dan berkata, Jing Xuan, kamu datang. Di belakang Qin Sun, seorang gadis berbaju kuning berjalan keluar. Gadis ini memiliki mata dan feng, bibirnya seperti ceri, memberi orang perasaan dunia lain, benar-benar seindah perisurgawi. Banyak ascender menatap sampai mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Qin Sun memandang Ye Yuan dan berkata dengan puas, muridku Jing Xuan telah belajar alkimia dariku selama 10 tahun. Jika Anda bisa menang melawannya, saya akan menganggap Anda melewati rintangan ini. Bagaimana? Wen Jing Xuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan, bagaimana dia bisa memiliki afinitas 4 poin dapat memperbaiki pil. Bahkan jika saya menang, itu juga menang dengan tidak bermoral. Petik 2 Dalam 10 tahun ini, kamu mengikutiku untuk belajar alkimia dan jarang menunjukkan wajahmu di sekte. Hari ini, senang meminjam kesempatan ini dan biarkan mereka melihat pencapaianmu selama 10 tahun di depan master sekte. Qin Sun tidak menyembunyikan motif egoisnya sama sekali, langsung mengatakannya dengan lugas. Alkemis surgawi paling menginginkan wajah. Mereka tidak hanya harus mengesankan, tetapi mereka juga harus membuat murid-murid mereka sendiri tampak mengesankan. Dia membuat Wen Jing Xuan keluar untuk membuktikan bahwa dia mengajar lebih baik daripada Wu Cheng Chao. Ini, baiklah. Wen Jing Xuan ragu-ragu sebentar tetapi masih setuju. Ekspresi Wu Cheng Chao sangat jelek di samping. Ketika si Fei Yu melihat situasinya, dia segera berkata, Tuan Sekte, jika dia kalah dari gadis itu, orang tua ini pasti akan mencari keadilan atas kematian Zanyuan. Luo Yun Xing tahu kekuatan Ye Yuan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Lalu jika Ye Yuan menang, bagaimana dengan itu? Si Fei Yu mencibir dan berkata, Jika dia menang, masalah ini akan berakhir di sini. Luo Yun Xing tertawa dan berkata, Oke, ini kesepakatan. Sekte Master juga menganggup dan berkata, Kalau begitu. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Si Fei Yu tersenyum dingin dan berkata, Kenapa? Tahu bagaimana menjadi takut sekarang. Sudah terlambat. Ye Yuan memberinya pandangan seperti melihat orang bodoh, menoleh ke Qin Sun, dan berkata, Kamu adalah pelindung, aku juga pelindung. Anda mengirim seorang murid untuk bersaing dengan saya, bukankah ini menghina saya? Petik 2. Qin Sun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Kamu, hanya lapisan surgawi yang lebih rendah, juga ingin sejajar denganku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin sejajar denganmu. Anda tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan saya. Petik 2. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Ye Yuan ketakutan, dia mengubah nada suaranya dan mengejutkan orang-orang ketika kata-katanya keluar. Ini, orang ini benar-benar mengesankan. Aku hanya ingin tahu mengapa lapisan surgawi yang lebih rendah bisa mengesankan sampai seperti ini. Orang yang bodoh tidak takut. Serangkaian udara dingin yang tersedot datang dari seluruh puncak Tianhui. Kata-kata Ye Yuan terlalu mendominasi. Luo Yunxing terkejut ketika mendengar itu dan langsung tertawa dan berkata, Hahaha. Saudara Ye, saya benar-benar merasa semakin optimis tentang Anda. Senyum Kinsun tiba-tiba membeku, dan dia berteriak, Apa yang kamu katakan? Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, Lin Lan. Lin Lan melangkah maju ketika dia mendengar dan berkata dengan hormat, murid ada di sini. Ye Yuan berkata, Muridku ini telah mengikutiku untuk belajar alkimia selama lebih dari tiga tahun. Jika kamu bisa mengalahkannya, datang dan tantang aku lagi. Adapun Wen Jingxuan yang secantik perisurgawi, dia langsung dijemur di satu sisi. Ye Yuan sedang berbicara tentang Kinsun. Tamparan wajah. Tamparan wajah terang-terangan. Anda menggunakan seorang murid untuk menantang saya, saya akan menggunakan seorang murid untuk menantang Anda. Semua orang tercengang dengan takjub. Poin postur Ye Yuan hanya naik secara vertikal. Itu adalah alkemis surgawi kelas tiga. Seorang pria yang afinitasnya hanya empat poin benar-benar berbicara dengan liar. Huhu, bagus, baik sekali. Sekte Master, bocah ini menghina saya, apa yang harus dilakukan tentang itu? Ekspresi Kinsun muram sampai akan meneteskan air. Di sampingnya, ketika Wu Cheng Chau melihat Kinshau mengempis, dia diam-diam bersuka cita. Sebelum menunggu Sekte Master berbicara, dia berkata, Master Sekte, saya merasa bahwa kata-kata Ye Yuan masuk akal. Tidak peduli apa bidang kultifasinya, karena Luo Yunxing memberinya token sayap hijau, dia adalah pelindung sayap hijau Sekte kami, statusnya mirip dengan kami. Ini adalah aturan marsial sekur Sekte surgawi kita, tidak bisa dilanggar. Tidak pantas bagi Kinsun untuk menantang pelindung Ye dengan seorang murid. Wu Cheng Chau, kamu. Kinshau marah sampai janggutnya mengembang dan dia melotot. Alis Wen Jingxuan juga sedikit berkerut, dan dia menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, kamu menggunakan arahan yang dibuat-buat untuk memerintah orang-orang. Afinitas empat poin belaka, untuk apa Anda berpura-pura di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Sekte Master juga merasakan sakit kepala, dia menemukan bahwa Ye Yuan ini benar-benar terlalu mampu menyebabkan masalah. Penilaian Sekte kecil memiliki lubang yang menembus langit olehnya. Master Sekte berkata dengan suara serius, Pelindung Ye, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengambil posisi pelindung atau tidak masih harus didiskusikan. Jika Anda bersikeras melakukannya, maka Master Sekte ini hanya dapat melucuti Anda dari posisi pelindung Anda. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan wajah Master Sekte. Anda bersaing dalam alkimia dengan Lin Lan, jika Anda menang, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Jika Anda kalah, biarkan orang tua itu datang. Aku akan bersaing dengannya. Sekte Master, ini adalah garis bawah saya. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat melakukan sesuka Anda. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Petik 2 Kata-kata ini diucapkan kepada Wen Jing Suan. Sekte Master memikirkannya dan berkata dengan anggukan, Oke, lakukan apa yang kamu katakan. Sejak Luo Yun Xing memberikan token, Ye Yuan adalah pelindung dalam kenyataan. Aturan tidak bisa dilanggar. Dia harus memberikan wajah ini. Tidak memberikan kepada Ye Yuan, itu memberikannya kepada Luo Yun Xing. Luo Yun Xing memasuki surga berdaulat giyok pada usia muda, dia adalah kandidat penerus terbaik untuk Master Sekte berikutnya. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini, maka wajahnya harus diberikan. Dia mengerti Luo Yun Xing. Tidak banyak orang yang bisa membuat Luo Yun Xing dihargai. Wen Jing Suan memiliki kepribadian yang acuh-ta'acuh sejak awal. Tapi saat ini, dia juga dipicu oleh Ye Yuan. Dia datang sebelum Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, Pelindung Ye, aku pasti akan membuatmu mengungkapkan ekor rubahmu. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah bilang, kamu tidak memenuhi syarat. Bukan hanya kamu, tapi tuanmu itu juga tidak memenuhi syarat. Bab 2587, Perburuan. Yang satu baik hati dan cantik, penuh semangat muda. Yang lain sudah tua dan jompo, tak bernyawa dan apatis. Ketika Wen Jing Suan berdiri dengan Lin Lan, ada perbedaan yang jelas antara kemurnian dan ketidakmurnian. Nona muda, lelaki tua ini adalah alkemis surgawi kelas 2. Aku tidak bisa menggertakmu. Anda memilih pil surgawi. Pilih salah satu yang paling Anda kuasai, kata Lin Lan dengan dingin. Wen Jing Suan mencibir dan berkata, Seorang alkemis surgawi kelas 2, berpura-pura di depan wanita muda ini untuk apa? Pil surgawi kelas 1 wanita muda ini jauh lebih kuat daripada alkemis surgawi kelas 2 biasa. Sebentar lagi, kamu akan merasakan kekalahan. Lin Lan hanya diam dan menolak berkomentar. Wen Jing Suan mendengus dingin dan berkata, Oke, karena Anda membiarkan saya memilih, maka saya akan memilih pil surgawi pendirian yayasan yang paling dasar. Lin Lan terkejut dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Nona muda, saya menyarankan Anda lebih baik memilih yang lain. Pil surgawi pendirian yayasan, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2 Beberapa tahun ini, yang paling dia kembangkan adalah pil surgawi pendirian yayasan. Fondasinya saat ini sudah sangat kokoh. Meskipun jauh lebih buruk dari Ye Yuan, itu adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan alkemis surgawi biasa. Namun, semakin dia seperti ini, semakin Wen Jing Suan merasa bahwa dia takut ketahuan. Huhu, menurutmu alkemis surgawi kelas 2 pasti akan lebih kuat dari alkemis surgawi kelas 1. Guru tidak mengajari saya pil surgawi tingkat lanjut dalam 10 tahun ini, dia hanya menyuruh saya untuk meletakkan dasar yang kokoh. Dan pil surgawi pendirian yayasan adalah yang paling saya kuasai. Bersaing dengan pil surgawi tingkat tinggi, saya tidak sebaik Anda. Tapi, bersaing dalam pil surgawi pendirian yayasan, Anda jauh di belakang. Wen Jing Suan berkata dengan senyum dingin. Kata-kata itu mengejutkan Lin Lan sampai dia menatap dengan tercengang. Ketika Wen Jing Suan melihat situasinya, dia bahkan berpikir bahwa dia telah mengintimidasi Lin Lan dan berkata dengan sombong, mengapa? Takut. Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kebetulan sekali, tuanku mengajariku hal yang sama juga. Men, sepertinya orang tua itu masih memiliki sedikit pengetahuan. Ketika Wen Jing Suan mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, kamu sendiri adalah orang tua, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa tuanku adalah orang tua. Lin Lan berkata, tuanmu adalah orang tua dibandingkan dengan tuanku. Anda, Wen Jing Suan tersedak parah. Di tribun, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Lin Lan benar-benar jauh lebih manis sekarang. Sementara wajah Qin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Tunggu saja, kamu akan menangis sebentar lagi. Selesai berbicara, Wen Jing Suan menenangkan jiwanya dan memusatkan pikirannya, dan mulai mengekstraksi obat-obatan surgawi. Saat dia bergerak, Lin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan wanita muda ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena dia mengikuti Ye Yuan, dia benar-benar bukan tandingan gadis kecil ini. Kehalusan Wen Jing Suan seperti awan mengambang dan air yang mengalir, alami dan halus, terlihat sangat terampil. Jelas, dia memiliki keterampilan nyata. Dia tidak meniup trompetnya sendiri. Bahkan Wu Cheng Chao juga terlihat terkejut saat dia berkata, benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil ini hanya menggunakan waktu 10 tahun dan meletakkan fondasinya dengan begitu kokoh. Diberi waktu, dia akan menjadi alkemis surgawi kelas 3. Mungkin, dia bisa menembus ke kelas 4. Qin Sun berkata dengan angku, landasan gadis Jing Suan jauh lebih kokoh daripada alkemis surgawi kelas 2 biasa. Apa yang menggelikan adalah bahwa Pang ini berpikir bahwa dengan mengirim alkemis surgawi kelas 2, dia akan bisa merokok. Nak, kamu pikir dengan memiliki token pelindung, kamu dapat memperlakukannya sebagai token emas pembebasan kematian. Petik 2. Tatapan Ye Yuan mendarat di Wen Jing Suan tetapi tidak memperhatikan Qin Sun sedikitpun. Qin Sun berpikir bahwa Ye Yuan akan menjawab dengan sinis dan menyiapkan banyak kata. Tapi sekarang, itu sangat canggung. Sehubungan dengan Wen Jing Suan, Ye Yuan masih cukup menyetujuinya. Skill dasar gadis ini memang cukup solid. Lebih jauh lagi, kehalusannya menyenangkan hati dan sangat menyenangkan mata, tanpa rasa stagnasi itu. Jelas, pemahaman gadis ini tentang alkimia sangat akurat. Bakatnya tidak buruk. Sebagian besar dari 33 surga menganggap bakat alkimia sebagai afinitas. Tapi Ye Yuan tidak pernah berpikir begitu. Afinitas memang sangat penting, tetapi hanya mengandalkan afinitas, itu terlalu bias. Ye Yuan jarang berpikir untuk menerima murid. Tapi kali ini, dia memang agak tergerak. Jika Qin Sun tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya berencana untuk berburu, siapa yang tahu bagaimana perasaannya? Aleser Seblime Heavenly Stratum sebenarnya menculik murid-muridnya, alkemis surgawi kelas 3 ini. Segera, Pil surgawi pendirian yayasan Wen Jing Suan selesai. Melalui pengujian Cloud Mount Motherstone, itu sebenarnya setinggi kelas 7 atas. Ketika hasilnya keluar, itu segera menyebabkan ledakan seru. Itu luar biasa. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 atas, sebagian besar alkemis surgawi kelas 2 tidak dapat mencapainya, kan? Petik 2 Heh, Pil surgawi pendirian yayasan mencapai kelas 5 itu mudah. Tetapi jika Anda ingin mencapai kelas 7 atas, kemungkinan besar bahkan banyak alkemis surgawi kelas 3 tidak dapat melakukannya. Tidak perlu bersaing lagi, orang tua itu pasti akan kalah. Wen Jing Suan memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Dalam kemarahannya, dia tampil luar biasa hari ini dan benar-benar mencapai kelas 7 atas. Biasanya, dia hanya mencapai kelas 7 menengah di tertinggi. Selanjutnya, itu bahkan sangat tidak stabil. Dia memandang Lin Lan dengan tatapan bangga dan berkata dengan senyum dingin, orang tua, bagaimana? Apakah Anda menyerah? Petik 2 Lin Lan menganggup dan berkata, untuk memiliki keterampilan seperti itu di usia muda, orang tua ini terkesan. Wen Jing Suan berkata dengan sangat gembira, itu berarti kamu mengaku kalah. Tapi Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum mengikuti guru, aku bukan tandinganmu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Bakatmu cukup bagus. Tapi sayang sekali untuk mengikuti orang tua itu. Apakah kamu ingin mengikuti tuanku? Wen Jing Suan terkejut, pria tua ini benar-benar ingin merebusnya. Ye Yuan juga tercengang dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Lin Lan benar-benar mengungkapkan pikirannya sendiri. Orang tua ini sedikit menarik. Huhu, kau membual saja. Jika Anda memiliki kemampuan, sempurnakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 8 untuk saya lihat. Wen Jing Suan berkata dengan sangat marah. Lin Lan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia mulai memperbaiki. Saat dia bergerak, wajah semua orang berubah. Teknik penyempurnaan Lin Lan seperti mimpi dan mistis, itu sedikit lebih cemerlang dibandingkan dengan Wen Jing Suan. Seluruh penyempurnaan selesai dalam sekali jalan. Sehubungan dengan budidaya pil surgawi yayasan pendirian, Lin Lan sudah lama benar-benar akrab dengannya, tidak ada kesulitan sama sekali. Selain itu, dia tidak menentu seperti Wen Jing Suan. Pil surgawi yayasan pendirian yang dia sempurnakan, lebih dari 90 persen di antaranya adalah kelas 8. Ketika pil surgawi pendirian yayasan Lin Lan mendarat di batu ibu gunung awan, semua orang tercengang. Kinsun bahkan tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget, U kelas 8. Bagaimana ini mungkin? Apa artinya kelas 8 atas? Itu berarti pencapaian Lin Lan dalam pil surgawi pendirian yayasan bahkan lebih kuat darinya. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Sedikit kejutan juga melintas di mata Master Sekte. Itu juga pertama kalinya dia melihat pil surgawi pendirian yayasan kelas 8. Wen Jing Suan tampak seperti babak belur dari akal sehatnya, tidak cukup berani untuk mempercayai semua yang ada di depan matanya. Dia benar-benar kalah. Kalah dari kakek tua. Jelas bahwa lelaki tua ini adalah rata-rata terak dengan satu pandangan, dia harus menjadi pemula di antara alkemis surgawi kelas 2. Tapi dia kalah. Selain itu, dia merasakan bahwa afinitas Lin Lan secara signifikan lebih buruk daripada miliknya. Tetapi kualitas pil surgawi pendirian yayasan jauh lebih baik daripada miliknya. Kelas 7 atas dan kelas 8 atas tampaknya hanya memiliki perbedaan satu kelas. Tapi ada jarak 108.000 mil di tengah. Orang harus tahu, bahkan kinsun alkemis surgawi kelas 3 ini tidak dapat memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan kelas 8 juga. Lin Lan memandang Wen Jing Suan dan berkata dengan dingin, Nak, bakatmu benar-benar sangat bagus, tetapi mengikuti orang tua itu telah menahanmu. Mengapa tidak mengikuti tuanku di masa depan? Bakat Anda akan dibawa untuk bermain sejauh mungkin. Petik 2. Bab 2588, Permalukan Aku. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bangkit dan berkata, Orang tua, sudah waktunya bagi kita untuk turun dan bersaing. Semua orang membangunkan diri mereka sendiri. Pria arogan dan pamer ini akhirnya akan bergerak. Apakah bakat seperti sampah ini benar-benar mengesankan, atau apakah dia memegang posisi tanpa kualifikasi? Itu akan diungkapkan kepada dunia. Kesombongan dari sebelumnya sudah membangkitkan selera semua orang. Tapi dalam pandangan semua orang, kemungkinan Ye Yuan berpose lebih tinggi. Benar-benar tiba saat ini, dia pasti gugup. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Tatapan Qin Sun berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan suara serius, Bocah, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku karena orang itu memenangkan Jing Suan, kan? Huhu, lelaki tua ini juga ingin melihat seberapa tinggi kualitas pil surgawi yang disempurnakan oleh afinitas 4 poin. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba menoleh ke Sekte Guru dan berkata, Tuan Sekte, bakat gadis ini sangat bagus. Terlalu boros untuk diletakkan di tangan orang tua ini. Mengapa tidak membiarkan dia datang kepada saya, bagaimana? Master Sekte tercengang, Qin Sun juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan belum berkompetisi dalam alkimia dan Ye Yuan benar-benar mulai memburu orang di depan umum. Qin Sun menjadi sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, Bocah, kamu juga terlalu kurang ajar. Bukankah seharusnya kamu berpikir untuk melewati rintangan orang tua ini terlebih dahulu sebelum berbicara? Ye Yuan berkata dengan dingin, saya pikir pertempuran alkimia ini tidak diperlukan lagi. Itu terlalu merepotkan. Qin Sun mencibir dan berkata, Bocah, trik apa yang kamu pikirkan lagi? Ingin menghindari pertempuran alkimia ini? Huhu, izinkan saya memberitahu Anda, Anda harus bersaing dalam pertempuran alkimia ini apakah Anda mau atau tidak. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu salah, maksudku, kamu memilih tiga jenis pil surgawi kelas 1, aku akan memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah saya menyempurnakan selesai, jika Anda merasa bahwa Anda dapat melampaui saya, maka Anda memperbaikinya. Jika ada pil surgawi yang kualitasnya melebihi saya, anggap saja saya kalah. Petik 2 Apa, orang ini juga terlalu sombong, kan? Tuan Qin, bagaimanapun juga, adalah alkemis surgawi kelas 3, orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Menakjubkan, benar-benar mengesankan, ayahmu telah menjadi sangat tua dan belum pernah bertemu orang yang sombong seperti itu sebelumnya. Punya kepribadian, hanya saja aku tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan ini untuk mendukung kesombongannya atau tidak. Kata-kata Yeyuan menyebabkan kegemparan lagi. Kata-kata arogan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai merendahkan. Seorang pria yang bahkan tidak yakin apakah dia seorang alkemis surgawi kelas 1, benar-benar mengabaikan seorang alkemis surgawi kelas 3. Kurang ajar, arogan, kurang pengetahuan, kamu pikir kamu siapa? Qin Sun benar-benar dipenuhi amarah. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Sedetik yang lalu, Yeyuan secara terbuka merebut muridnya darinya. Detik berikutnya, dia langsung memperlakukannya sebagai udara. Betapa bangganya dia, alkemis surgawi kelas 3 ini. Kapan dia pernah dihina oleh orang seperti ini sebelumnya? Tapi Yeyuan memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata kepada Qin Sun, sebenarnya, aku juga menghemat waktu untuk semua orang. Orang tua, kataku, jika aku merusak pil obat pertamaku, tidakkah kamu dan tetuasi dapat membunuhku dengan benar dan benar? Selain itu, ada begitu banyak pil surgawi kelas 1, Anda dapat mempersulit saya. Anda dapat mengambil formula pil pribadi Anda. Secara keseluruhan, Anda dapat menggunakan segala cara untuk mempermalukan saya. Dengan cara ini, semua orang juga menghemat waktu, bukan begitu. Semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yeyuan benar-benar membiarkan mereka menyaksikan apa yang disebut arogan tanpa batas. Apa yang dia katakan adalah untuk menghemat waktu semua orang. Tapi, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa maksud Yeyuan adalah bahwa apapun cara yang Anda gunakan, ayah Anda dapat sepenuhnya menghancurkan Anda. Arogansi tanpa batas semacam ini sudah bukan arogansi, tetapi sangat sombong. Huhuhu, maksudmu adalah bahkan jika aku mengeluarkan formula pil yang belum pernah kamu saring sebelumnya, kamu dapat memperbaikinya dengan cara yang sama. Kinsun tertawa karena sangat marah. Yeyuan mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Jika Anda membuat saya bingung dengan formula pil pertama Anda, semua orang dapat menghemat waktu. Bagaimana? Pertimbangkan. Tidak perlu mempertimbangkan, orang tua ini setuju denganmu. Metode ini sangat bagus. Kinsun tiba-tiba menjadi tenang, hanya saja kata-katanya membawa niat membunuh yang sedingin es. Semua orang tahu bahwa ada pertunjukan untuk ditonton. Sementara Sekte Master menggelengkan kepalanya sedikit. Dia semakin merasa bahwa bocah yang ditemukan Luo Yunxing ini tidak dapat diandalkan. Orang muda bisa saja sembrono, tetapi menjadi seperti Yeyuan, itu sama sekali tidak sembrono, tetapi mencari kematian. Kinsun mengeluarkan slip batu giyok, melemparkannya ke Yeyuan, dan berkata, ini adalah formula pil Crimson Cloud Heavenly Pill. Jika Anda dapat memperbaikinya, anggap itu kerugian saya. Petik 2. Wu Cheng Chao berkata dengan terkejut, kamu benar-benar memiliki formula pil Crimson Cloud Heavenly Pill. Saya mendengar bahwa pil surgawi ini dapat menyembuhkan banyak sekali racun di bawah langit. Ini sangat kuat. Saya mendengar bahwa formula pil ini telah hilang. Selanjutnya, kesulitan pemurnian sangat tinggi. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan memilikinya di tangan Anda. Kinsun tersenyum dingin dan berkata, orang tua ini telah mendapatkan formula pil ini selama beberapa dekade. Sampai saat ini, saya hanya bisa memperbaiki kelas 3 yang lebih rendah. Saya benar-benar ingin melihat apakah master ini dapat memperbaikinya atau tidak. Petik 2. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengarnya. Sebuah pil obat yang alkemis surgawi kelas 3 hanya bisa memperbaiki kelas 3 yang lebih rendah. Kesulitan pemurnian bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin seorang alkemis surgawi kelas 1 memperbaiki formula pil seperti itu? Ye Yuan menerima slip batu giyok dan berkata sambil tersenyum, tidak, 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 sebaiknya kita berpegang pada apa yang dikatakan sebelumnya. Tiga pil surgawi, selama Anda bisa melampaui saya dalam satu, anggap itu kerugian saya. Qin Sun mencibir dan berkata, Huhu, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka orang tua ini akan mengabulkan keinginanmu. Ayo, laki-laki, siapkan obat surgawi. Sosok Ye Yuan melayang turun dan dia tiba di depan Wen Jing Suan dan berkata, Nak, bagaimana, pertimbangkan proposisiku. Wen Jing Suan tersenyum dingin dan berkata, Bicaralah padaku tentang ini lagi jika kamu bisa hidup. Ye Yuan tersenyum sedikit dan juga tidak bertele-tele, duduk bersila dan mulai mempelajari formula pil. Formula pil ini memang sangat sulit. Tapi sejak Ye Yuan memperoleh tiga potong batu giyok zong jian chou, dia sudah cukup banyak mempelajari formula pil dasar ini selama beberapa tahun terakhir. Ye Yuan mencapai penguasaan melalui studi komprehensif dari formula pil dasar ini dan telah mencapai ranah penyelesaian besar dari aturan pil surgawi tingkat pertama. Memurnikan pil obat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi di atas fondasi ini tidak dianggap terlalu sulit. Dua jam kemudian, Ye Yuan tiba di depan kuali obat dengan sungguh-sungguh. Penampilan itu terlihat agak lucu di mata orang lain. Banyak orang tersenyum dingin, menunggu untuk melihat Ye Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, saat ekstraksi dimulai, ekspresi semua orang berubah. Yang Transcendent, brilian untuk teknik pengendalian api puncak, obat surgawi yang tak tertandingi, semuanya menunjukkan kekuatan Ye Yuan yang tak tertandingi tanpa kecuali. Sebelum ini, sudah ada dua master yang mendemonstrasikan teknik ekstraksi mereka. Tapi, jika teknik ekstraksi Ye Yuan adalah skor sempurna 100, maka teknik ekstraksi Lin Lan hanya satu poin. Adapun Wen Jingxuan, dia bahkan tidak mencapai satu poin pun. Ini hanyalah perbedaan level. Penyempurnaan yang mengikuti bahkan membuat semua orang merasa tercengang dan sangat terkejut. Si Fei Yu, Qin Chao, Wu Cheng Chao, Si Fei Yu, bahkan termasuk Luo Yun Xing, mereka semua terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ini, bagaimana mungkin, afinitasnya hanya empat poin. Jadi bagaimana dia merasakan kekuatan aturan dalam obat-obatan surgawi? Jika dia tidak bisa merasakan kekuatan aturan dalam obat-obatan surgawi, bagaimana dia memurnikan pil surgawi? Qin Sun membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Bab 2589, Pil Surgawi Kelas Kekaisaran Berpura-pura menjadi misterius. Dia pasti dengan sengaja menyesatkan orang dengan sengaja membuat bingung. Si Fei Yu berkata dengan suara serius. Itu benar, itu pasti hal-hal yang membingungkan. Dengan afinitas empat poin, jika dia dapat memperbaiki pil Crimson Cloud Heavenly ini, bukankah kita, para alkemis surgawi ini, akan menjadi lelucon. Qin Sun berkata dengan senyum dingin. Sepertinya begitu, tapi di dalamnya pasti sudah ada tumpukan pasta. Kata si Fei Yu. Kedua orang ini berpadu satu demi satu, terus-menerus menyemangati diri mereka sendiri. Tapi tepat saat ini, Ye Yuan selesai memadatkan pil. Semua orang menahan nafas, menatap lekat-lekat ke kuali obat. Apakah itu bagal atau kuda? Inilah saatnya untuk memverifikasinya. Membuka Saat kuali obat terbuka, cahaya kemasan menyilaukan sampai orang tidak bisa membuka mata. Pil emas kelas 9 Ini tidak mungkin. Pil surgawi yang tidak jelas, mungkinkah dia telah menyempurnakannya sebelumnya di masa lalu. Selanjutnya, dia hanya memiliki empat poin afinitas. Empat poin, ini, ini juga terlalu palsu. Sialan, ini juga terlalu mengesankan. Menyelesaikan masalah dalam sekali jalan, bagaimana Tuan Qin masih bisa bersaing. Petik 2 Penonton meledak. Semua orang jatuh ke dalam kejutan yang kuat. Mereka telah memikirkan 10 ribu kemungkinan. Satu-satunya hal yang tidak pernah mereka pikirkan adalah bahwa itu adalah pil emas kelas 9 saat Ye Yuan bergerak. Hanya pada saat ini mereka tiba-tiba menyadari mengapa Ye Yuan berani, menyemburkan aliran retorika kosong, mengatakan bahwa Qin Sun tidak perlu mengambil tindakan lagi. Astaga, bagaimana melakukannya lagi? Qin Sun mengatakannya sebelumnya juga, dia mempelajari pil surgawi awan merah tua ini selama beberapa dekade dan hanya nyaris menyempurnakan kelas 3 yang lebih rendah. Bahkan jika dia memurnikan sampai dia memuntahkan darah, dia juga tidak bisa memperbaiki kelas 9. Haha, cantik. Saat Broter Ye mengambil tindakan, itu menghancurkan semua pihak. Dengan ini, semua orang harus tutup mulut, kan? Luo Yunxing membelai telapak tangannya dan tertawa keras saat dia berkata. Bahkan dia juga tidak menyangka bahwa saat Ye Yuan bergerak, itu benar-benar akan sangat menakjubkan, langsung menyelesaikan masalah dalam sekali jalan. Di sampingnya, mata sekte guru penuh dengan keterkejutan. Alkemis surgawi 4 poin yang menantang surga, dia benar-benar hanya melihatnya sekali dalam hidupnya. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata, orang tua, mengapa tidak turun dan mencobanya juga? Ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan. Masih ada beberapa kekurangan selama proses pemurnian. Jika kamu bisa mencapai grand completion kelas 9, kamu masih bisa mengalahkanku. Wajah Qin Sun menjadi hitam, ingin mencabik-cabik Ye Yuan. Coba adikmu. Sudah kelas 9, apakah ayahmu turun untuk membuat diriku menjadi tontonan? Dan pada saat ini, pernyataan arogan Ye Yuan tidak membangkitkan ejekan seluruh penonton. Pada saat ini, semua kesombongan Ye Yuan menjadi hal yang biasa. Yang kuat secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan Qin Sun diam? Wen Jing Xuan menatap Ye Yuan, bibir cerinya terbuka sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Ekor rubah terungkap. Tapi ekor ini terlalu besar. Dia membanggakan dirinya karena sangat berbakat dan tidak pernah menempatkan siapapun di sekte dalam pandangannya sebelumnya. Namun, afinitas 4 poin leser Seblime Heavenly Stratum menginjaknya ke dalam debu dengan satu kaki. Bukan, itu dia dan tuannya bersama. Awalnya, Ye Yuan hanyalah badut yang melompat di matanya. Tapi sekarang, citra Ye Yuan menjadi sangat tinggi. Seolah-olah gunung yang tinggi, menghancurkannya sampai dia tidak bisa bernapas. Kenapa kamu tidak berbicara lagi? Tidak terburu-buru. Anda hanya meremehkan musuh kali ini. Anda masih memiliki dua peluang. Memberikan semangat. Kamu bisa melakukannya. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata sambil tersenyum. Wajah Qin Sun menjadi hitam, orang ini terlalu sombong. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan slip batu giok lain, dan berkata, ini adalah formula pil untuk pil surgawi transformasi ikan naga 9. Jika Anda dapat memperbaikinya, orang tua ini akan segera mengakui kekalahan. Petik 2. Ye Yuan buru-buru berkata, jangan katakan itu. Anda harus berhati-hati, atau Anda mungkin akan menamparkan wajah Anda sendiri. Lebih baik berpegang pada apa yang kita katakan. Tiga kali. Semua orang dibuat terdiam. Namun, Qin Sun mengeluarkan formula pil Fish Dragon 9 Transformation Heavenly Pil menyebabkan kegemparan sekali lagi. Formula pil ini bahkan lebih mengerikan dan aneh daripada pil surgawi awan crimson. Tidak hanya itu sangat tidak jelas, tetapi kesulitan pemurnian juga lebih besar. Dapat dilihat bahwa Qin Sun benar-benar mengajukan modal darah kali ini. Tapi sayangnya, penyempurnaan Ye Yuan berjalan agak lancar. Beberapa jam kemudian, pil surgawi keluar dari tungku. Kelas 9. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Jika Ye Yuan kebetulan telah memurnikan Crimson Cloud Heavenly Pil sebelumnya. Lalu apa yang terjadi dengan pil surgawi transformasi naga sembilan ikan ini? Pil surgawi yang tidak jelas, lupakan di lima wilayah surgawi cahaya, bahkan di empat wilayah surgawi yang besar, ada sangat sedikit orang yang menggenggamnya juga. Tapi Ye Yuan tampaknya telah menyempurnakannya berkali-kali sebelumnya. Saat dia bergerak, itu adalah kelas 9. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata sambil tersenyum, sudah mengatakannya. Jangan terlalu yakin, sangat mudah untuk ditampar. Wajah Qin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Dia berkata dengan sangat marah, orang tua ini tidak percaya bahwa kamu dapat memperbaiki ini. Selesai berbicara, dia mengeluarkan slip batu giyok lain dan melemparkannya tepat ke Ye Yuan. Perasaan surgawi Ye Yuan menyapu dan matanya tidak bisa membantu menyala. Formula pil ini cukup bagus. Dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun, segera mulai menyimpulkan. Yang lain juga terlihat penasaran, tidak tahu formula pil apa yang diambil Qin Sun kali ini. Tapi mereka tahu bahwa itu pasti formula pil pamungkas Qin Sun kali ini. Beberapa jam kemudian, tungku dibuka. Masih kelas 9. Itu, itu adalah pil surgawi-surgawi pembersih debu Yuki yang legendaris. Pil surgawi kelas kekaisaran dan pil surgawi kelas kekaisaran kelas 9. Petik 2. Wu Cheng Cao tiba-tiba berdiri, melihat pil obat itu dengan wajah heran, sangat terkejut. Dia selalu memendam mentalitas menonton Qin Sun membodohi dirinya sendiri. Tapi kali ini, dia tidak bisa duduk diam lagi. Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi kelas kekaisaran ke kelas 9 secara langsung membuatnya meledak. Pil surgawi kelas kekaisaran adalah kelas tertinggi di antara pil surgawi. Setiap kelas memiliki jenis pil surgawi kelas atas, itu adalah pil surgawi kelas kekaisaran. Lapisan surgawi yang lebih rendah tidak dapat menahan sifat obat dari pil surgawi tingkat 2 sama sekali. Setelah dikonsumsi, mereka kemungkinan besar akan diledakkan oleh sifat obat pil surgawi kelas 2. Namun, pil surgawi kelas kekaisaran tidak akan. Sifat obat dari pil surgawi kelas 1 kekaisaran tidak kalah dengan pil surgawi kelas 2. Tetapi sifat obatnya sangat lembut, lapisan surgawi yang lebih rendah dapat mengkonsumsinya juga. Tapi pil surgawi kelas kekaisaran memiliki aspek yang paling menakutkan. Itu karena kesulitan pemurniannya sangat tinggi. Apapun Jasper Regeneration Pil, apapun Fish Dragon 9 Transformation Heavenly Pil, semuanya lemah secara maksimal di depan pil surgawi kelas kekaisaran. Oleh karena itu, bagi sebagian besar alkemis surgawi, pil surgawi kelas kekaisaran hanyalah sebuah legenda. Karena bahkan jika mereka mendapatkan formula pil, mereka juga tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Tapi Ye Yuan menyempurnakannya. Dia tidak hanya memperbaikinya, lebih jauh lagi. Itu adalah pil emas kelas 9. Pil surgawi kelas 9 kekaisaran. Master Sekte, saya ingin tahu apakah saudara Yesaya ini dapat mengambil posisi sebagai pelindung sayap hijau. Luo Yunxing berkata sambil tersenyum ringan. Dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar memiliki perasaan peninggian setelah pemenuhan. Penampilan luar biasa Ye Yuan yang meledak-ledak membuktikan bahwa penglihatannya benar. Sejujurnya, dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa begitu menakutkan. Itu adalah pil kelas kekaisaran. Selanjutnya, itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 9. Seluruh tubuh Master Sekte bergetar dan dia menganggupkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, Ya, tentu saja, dia layak untuk itu. Tidak, menjadi pelindung sayap hijau saja tidak cukup. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, Sebenarnya, ketika saya pergi untuk membimbingnya saat itu, saya ingin memberinya otoritas pelindung sayap ungu. Tapi sayangnya, otoritas terbesarku juga hanya memberinya status pelindung sayap hijau. Saudara Ye memiliki hati yang tinggi dan harus diperlakukan dengan tulus. Kalau tidak, dia tidak akan peduli bahkan jika diberi posisi penatua. Untuk alasan ini, saya bersembunyi di Eastworld Country selama satu dekade. Petik 2 Sekte Master perlahan berkata, Yunxing, kamu melakukannya dengan sangat baik. Hal ini, Anda telah membuat kontribusi besar untuk Sekte. Hanya saja aku tidak bisa memberinya pelindung sayap hijau ini. Bab 2590, karena itu kasusnya, pergi. Semuanya, dengarkan. Saya, Feng Xuanyi, segera mengeluarkan perintah Master Sekte dan memerintahkan Luo Yunxing dan Ye Yuan dua orang untuk menjadi tetua Sekte Surgawi aman bela diri. Upacara penganugerahan akbar akan diadakan di lain hari. Sekte Master berkata dengan suara keras. Satu batu menimbulkan seribu riak. Semua orang terkejut. Lebih tua, lapisan Surgawi yang lebih rendah benar-benar menjadi seorang penatua. Petik 2 Master Sekte memiliki semangat yang begitu luas, hanya saja, apakah posisi ini diberikan sedikit terlalu tinggi. Ini mungkin hal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk 5 Sekte Surgawi besar 5 wilayah Surgawi kita, kan? Seorang alkemis Surgawi kelas 1 yang langsung menjadi pelindung sayap hijau sudah cukup mengejutkan untuk memulai. Tapi Ye Yuan benar-benar naik langsung ke penatua, mencapai surga dalam satu langkah. Orang harus tahu, di Sekte Surgawi aman bela diri, hanya pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok yang bisa berfungsi sebagai penatua. Ada lebih dari dua alam utama antara Leser Seblime dan Jade Sovereign Heaven. Tindakan Feng Suanyi benar-benar mengejutkan semua orang. Yunxing terima kasih Sekte Master, kata Luo Yunxing. Terima kasih, Sekte Guru. Uh, aku juga berterima kasih kepada pelindung Kin karena telah memberikan formula pil. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Melihat senyum Ye Yuan, ekspresi Kin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Ternyata orang ini memainkan gerakan ini, sebenarnya untuk menipu formula pilnya. Ini benar-benar menderita kerugian ganda. Hanya saja siapa yang mengira bahwa bocah ini bahkan dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi. Tatapannya menjadi dingin dan dia berkata, Sekte Guru, seorang alkemis surgawi kelas 1 mengambil posisi penatua, itu tidak cukup untuk meyakinkan masa. Jika Master Sekte bersikeras melakukannya, Kin ini akan mundur dari Marsial Sekur Sekte Surgawi untuk selanjutnya. Marsial Sekur Sekte Surgawi, hanya akan memiliki dia atau aku. Wajah semua orang berubah, tidak menyangka bahwa Kin Sun benar-benar bentrok dengan Master Sekte. Tapi, harus diakui, langkah ini kejam. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Yeyuan, dia juga hanya seorang alkemis surgawi kelas 1, itu saja. Dia bisa memperbaiki pil surgawi kelas kekaisaran, tetapi tidak bisa memperbaiki pil surgawi kelas 3. Tapi Kin Sun adalah alkemis surgawi kelas 3 yang hidup. Ekspresi Feng Suanyi juga sangat jelek. Dikurung oleh Kin Sun di depan umum seperti ini, itu membuatnya sangat marah. Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata, Pelindung Kin, Anda telah berada di Sekte Surgawi Aman bela diri saya selama bertahun-tahun dan tahu apa arti alkemis surgawi yang sangat berbakat bagi Sekte tersebut. Selain itu, Yeyuan berbeda dari yang lain. Hal ini memang agak membuat Anda malu. Tapi Master Sekte ini akan memberimu kompensasi sesudahnya. Oke. Petik 2. Ascender itu semua tercengang. Master Sekte yang ditinggikan benar-benar menundukkan kepalanya ke Pelindung. Mungkinkah di Sekte Surgawi Aman bela diri ini, seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati? Hanya Pelindung, bahkan jika Alkemis Surgawi Marsial Sekur Sekte Surgawi sangat sedikit, itu juga tidak sampai sejauh itu, kan? Bahkan Yeyuan juga sangat bingung. Konsesi Feng Suanyi tidak membuat Kin Sun berhenti. Itu hanya untuk melihatnya mendengus dingin. Dia berkata, Sekte Guru, tidak ada diskusi tentang masalah ini. Entah Sekte itu menjatuhkan hukuman mati, atau aku, Kin Sun, pergi. Tatapan Feng Suanyi berubah menjadi niat, mengungkapkan ketidakbahagiaan. Permintaan Kin Sun sudah bukan posisi penatua, tetapi untuk menghukum mati Yeyuan. Ini terlalu banyak. Mengabaikan bagaimana bakat Yeyuan, jika dia benar-benar setuju, siapa yang masih akan menganggapnya serius, Master Sekte ini. Wajah Kin Sun Anda lebih besar dari saya, Master Sekte. Selanjutnya, bakat Yeyuan memberinya kejutan besar. Pil kekaisaran surgawi, afinitas tumbuh, signifikansi keduanya terlalu besar. Jika afinitas benar-benar dapat ditingkatkan, bukankah itu berarti para Ascender juga bisa menjadi alkemis surgawi? Oleh karena itu, meskipun ranah kultifasi Yeyuan masih rendah, signifikansinya bagi Sekte sangat luas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan kursi yang begitu penting sebagai penatua kepada lapisan surgawi yang lebih rendah. Tapi yang memberatkan adalah identitas dan latar belakang Kin Sun sangat tidak sederhana. Bagaimana membuat pilihannya adalah sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Jika itu adalah pertempuran alkimia secara pribadi, itu masih baik-baik saja. Tapi sekarang, dia harus membuat pilihan di depan seluruh Sekte. Apakah itu Yeyuan, atau Kin Sun? Dan pada saat ini, sosok Luo Yun Xing tiba-tiba bergoyang, mendarat di samping Yeyuan. Dia tidak berbicara, hanya berdiri diam di sana, diam-diam menunggu keputusan Feng Xuanyi. Arti itu sudah sangat jelas. Dia berdiri bersama dengan Yeyuan. Seluruh penonton terdiam, mata semua orang menatap Feng Xuanyi, ingin melihat bagaimana dia membuat pilihannya. Sementara Kin Sun memasang tampang angkus olah-olah kemenangan sudah dalam genggaman. Dia, seorang Kin Sun, tentu saja tidak banyak. Tapi raksasa di belakangnya, siapa di benua hujan ini yang berani memprovokasi. Oleh karena itu, Yeyuan pasti akan mati. Dia sudah sangat marah terhadap Yeyuan. Bahkan dengan risiko menyinggung Feng Xuanyi, dia juga harus menghukum mati Yeyuan. Tiba-tiba, tatapan Feng Xuanyi berubah menjadi niat, dan dia berkata kepada Kin Sun, karena itu masalahnya, pergi. Kin Sun saat ini sedang melihat Yeyuan dengan ekspresi puas. Mendengar ini, senyumnya segera berubah kaku di wajahnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Xuanyi, apa yang kamu katakan? Feng Xuanyi berkata dengan suara serius, aku berkata, agar kamu meninggalkan sekte surgawi aman bela diri. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi pelindung sayap ungu marsial sekur sekte surgawi saya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dikejutkan oleh kata-kata Feng Xuanyi. Si Fei Yu berkata, Master Sekte, jangan menyinggung Pil Alliance, bagaimana kita akan bersaing dengan empat sekte surgawi besar di masa depan. Pelindung Mo juga berkata, Master Sekte, kamu tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati. Tidak peduli seberapa tangguh Yeyuan ini, dia juga hanya seorang alkemis surgawi kelas 1. Apakah dia bisa tumbuh dewasa masih belum diketahui? Jika kita menyinggung aliansi Pil karena ini, sekte surgawi aman bela diri kita akan berjuang untuk melangkah maju. Han Qian Shan berkata, selama kita membunuh Yeyuan, pelindung Qin pasti akan lebih setia pada sekte kita. Untuk beberapa waktu, semua pelindung yang hadir keluar untuk mendesak. Semua orang mendukung Qin Sun secara sepihak. Semua tutup mulut untukku. Feng Xuanyi berteriak dengan dingin dan berkata, tempat ini adalah sekte surgawi yang aman, bukan alian sipil. Meskipun sekte surgawi aman bela diri saya bergantung pada alian sipil, itu juga bukan apa yang bisa dipesan oleh alkemis surgawi kelas 3 kecil. Qin Sun, kamu pergi. Ekspresi Qin Sun sudah sangat suram. Mendengar itu, dia tersenyum dingin dan berkata, Huhu, Feng Xuanyi, kamu sangat baik. Aku, Qin Sun, memang hanya seorang alkemis surgawi kelas 3 yang sangat kecil, tapi jangan lupa siapa tuanku. Baiklah, aku akan pergi. Hanya saja penghinaan hari ini, saya akan mengembalikannya ke sekte surgawi aman bela diri dengan bunga. Gadis Jing Suan, ayo pergi. Luo Yun Xing mengerutkan kening dan berkata, Jing Suan adalah murid marsial sekur sekte surgawi, bukan murid Pil Alliance, apa hakmu untuk membawanya pergi? Qin Sun tersenyum dingin dan berkata, dia adalah muridku, Qin Sun. Tentu saja, dia juga murid Pil Alliance. Aku akan membawanya pergi hari ini, lihat siapa yang berani menghentikanku. Jing Suan, datanglah. Wen Jing Suan memiliki ekspresi perjuangan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa keadaan akan benar-benar menjadi berantakan. Salah satunya adalah master yang mengajarinya kultifasi, yang lain adalah sekte yang menyediakannya, sangat sulit untuk membuat pilihan. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba memblokir di depan Wen Jing Suan dan berkata dengan dingin, dia tidak akan pergi bersamamu. Qin Sun berkata dengan sangat marah, kamu pikir kamu siapa? Apakah giliran anda untuk datang dan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan dengan murid saya? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, kamu tidak ingin membawanya pergi untuk sesuatu yang sederhana seperti mengajar seorang murid, kan? Ekspresi Qin Sun berubah dan dia berkata dengan sangat marah, kurang ajar. Jing Suan adalah sepotong batu giyok yang belum dipotong. Menempatkannya di sekte surgawi aman bela diri juga sia-sia. Aku membawanya ke Pil Alliance demi masa depannya. Apa lagi yang bisa ada?